Bahwa faro'id atau yang terkenal dengan ilmu mawaris Ilmu warisan Ilmu warisan atau faro'id atau mawaris Ini disebut faro'id Itu jama' dari fardun atau faridotun Yang mana Apa namanya Bisa jadi Ini nanti merupakan Apa namanya Maknanya merupakan bagian Untuk orang-orang yang ditinggalkan Jadi fardun, faridotun itu Bagian yang menjadi hak Orang yang ditinggalkan Kemudian juga Ini juga Faridotun itu sebenarnya Ya juga bisa berarti wajib Yang memang Bagian-bagian itu Menjadi hal yang Yang wajib untuk Untuk di Ketahui Dan ketika Pembagian ya seperti itu Akan tetapi kemudian Dan paling sering itu Ketika keluarganya rukun Itu namanya suluh Yang suluh itu artinya Ada bagian-bagian yang Menjadi hak ahli waris Tetapi dia Merelakan hak tersebut Untuk diberikan kepada saudaranya Baik saudaranya yang berhak Atau yang tidak berhak Jadi itu namanya suluh Suluh Yang Yang Apa namanya Yang seperti ini Itu sangat Dianjurkan Suluh khair Suluh atau Damai itu Sebuah kebaikan Yang luar biasa ya Karena ini membutuhkan Jiwa yang besar Membutuhkan Hati yang lapang Suluh ini Jadi Tidak semua orang Mampu Mengerjakan suluh ini Terkadang Mohon maaf Warisan ini Anak yang sudah sukses Yang sudah punya Rumah Sudah punya kerjaan mapan Anak-anaknya kecukupan Itu terkadang Dia juga mendengar Ada pembagian warisan Dia Justru orang yang Paling Apa namanya Paling Paling menang Sendiri lah Karena dia bisa Bayar pengacara Bisa bayar Oh Katanya pengacara Oh PR dapat Banyak Dan seterusnya Padahal Harusnya Dia melihat Saudara-saudaranya nih Yang mungkin dia Saudaranya rumah saja Masih kontrak Atau mungkin Saudaranya itu Tidak punya rumah Saudaranya itu Rumahnya masih tinggal Di rumah orang tuanya itu Yang dia Tidak bisa membeli rumah sendiri Sehingga dia masih tinggal Di rumahnya orang tua itu Ada tiga orang lagi Ada tiga keluarga Saudaranya disitu Yang ini sudah punya Suami Ini sudah punya istri Dan seterusnya Itu Dalam satu rumah Karena ada beberapa Kamar Nah ini yang Sudah punya rumah sendiri Malah rumahnya jual saja Ini harus dibagi Dan seterusnya Wajib Ini Apa namanya Pembagian waris Memang diatur Seperti itu Faridoh Ada bagian-bagiannya Akan tetapi Disitu ada makna Yang sangat penting Dan sangat dalam Adalah Makna silaturrahim Sehingga Yang perlu kita lihat adalah Siapa orang yang ada disitu Ya saudara-saudara kita Ada kakak kita Adik kita Kemudian Ya mungkin Apa namanya Kalau disitu Keponakan Ada yang berhak Misalkan orang tua Sudah meninggal Kemudian Tidak mahcub Ya itu Keponakan juga Yang jelas Ahli waris Yang sesuai Dengan syariat disitu Itu memang Mereka punya Hak Nah kemudian Kita melihat Juga Terkadang ada orang Yang Secara hukum Waris Tidak dapat Tapi Sayogyanya Kita memberi dia Sayogyanya Memberi dia Karena mungkin Kita sudah Kecukupan Ya contohnya Tadi orang Sudah rumahnya Punya milik sendiri Sudah Apa namanya Sudah Kecukupan Dia punya Pekerjaan yang mapan Anak-anaknya juga Sudah pada besar Sudah mandiri Misalkan Nah maka Ketika ada disitu Misalkan Keponakan Yang harusnya Tidak dapat Karena dia Dari Saudaranya Yang perempuan Misalkan Kemudian Perhatikan Ini cucu Dari anak perempuan Harusnya Tidak dapat Nah ini Harusnya Yang sudah Mapan itu Ya Bagianya Bolehlah Diberikan kepada Keponakan tersebut Yang Itu juga kan Anaknya saudari kita Kasian Dia Sudah berkeluarga Tidak punya Apa-apa Atau mungkin Anak-anaknya saudari kita Ini masih kecil-kecil Misalkan Anaknya saudari kita Ada 4 Ada 5 Masih kecil-kecil Paling besar 5 itu Misalkan Umur 15 tahun Paling besar Umur 15 tahun Yang lain Masih kecil-kecil Ada yang masih SD Masih SMP Dan seterusnya Yang SD Ada 3 Nah ini Sedangkan saudari kita Sudah meninggal Misalkan Kan tidak dapat bagian Nah anaknya Tidak dapat bagian juga Maka Disini memang Warisan Ada bagian-bagian Yang sudah ditentukan Oleh Allah Tetapi disitu Ada makna Silaturahim Ada makna Jiwa besar Lapang dada Bahwa kita melihat Bagaimana kebutuhan Saudara-saudara Kita Jadi memang Warisnya dihitung dulu Nah ketika Yang tadi Saudara paling kaya itu Yang Mendapatkan warisan Juga Maka Saudara yang paling kaya Sudah mapan ini Warisan yang dia dapatkan Bisa dia bagikan Kepada Keponakan-keponakan Yang tidak punya hak Kan tadi yang anaknya Lima ya sudah Lima anak itu Ini warisan yang Bagian saya Ini lima miliar Ya sudah Buat mereka saja Buat sekolah Itu Lebih bagus Artinya Itu dia Menyambung Silaturahim Dengan ibunya Yang sudah meninggal Kemudian juga Orang tuanya Anak-anak itu kan Bapaknya itu Juga senang Waduh Ini kita Isti saya Memang sudah tidak dapat Tapi anak-anaknya Ini dikasih bagian Yang punya Bulan Punya siapa Nah ini Ini butuh jiwa besar Dan itu jarang sekali Lima miliar Masya Allah Itu bisa buka bisnis baru Nah padahal dia bisnisnya Sudah banyak Kerjaannya mapan Rumahnya sudah Sudah mobilnya Semua anak yang punya Masya Allah Tapi Kadang Namanya manusia Justru Yang paling seragah Itu Bayar Karena dia akan dapat Lima miliar Bayar Pengacara Satu miliar Waduh Ini Nah ini faro'id Jadi ini adalah Apa namanya Pembagian-pembagian Yang didasarkan pada Syariat Islam Al-Quran disebut sendiri Sangat rinci sekali Kemudian di dalam Hatis-hatis Rasulullah S.A.W. Kemudian diterangkan Oleh para ulama Terutama adalah Para sohabat Rasulullah S.A.W. Dan disimpulkan oleh Ulama ahli Ahli fikih Itu adalah Faro'idnya Tetapi Jangan lupa Lihat Lihat Di situ Saudara-saudara Lihat Bagaimana Apa namanya Kita bisa Bermanfaat Untuk Orang lain InsyaAllah Kita lanjutkan setelah S.A.W.